Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Di tahun 2024 tahun, Yesaya 55 ayat 2. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepada aku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia, yang teguh, yang kudanjikan kepada daun. Demikian firman Tuhan. Sebuah janji, janji yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Yesaya kepada umat Israel, supaya mereka setia mendengarkan, supaya mereka tetap setia mendengarkan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa harus mendengarkan firman Tuhan? Jawabannya ada di firman itu, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan adalah kehidupan kita. Napas kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara-Saudara, mereview perjalanan kehidupan kita 2 bulan, di bulan Februari ini, Maria Manginang, renungkanlah, bagaimana kesetiaan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapak-Ibu Saudara-Saudara, Bapak-Ibu Saudara-Saudara, atau absen, salpu sadari, dan menangihun hatan itu hata-hita. Bapak-Ibu Saudara-Saudara, Bapak-Ibu Saudara-Saudara, salpu sadari, sojolomartangnya kita, Maria Manginang, dari hati yang paling dalam saya, mengajak kita semua untuk merenungkan kasih Tuhan. Tak terasa 2 bulan, Luang Manginang, kita sudah menjalani tahun 2024, baru kemarin kita merayakan Natal tahun baru, dan sekarang kita sebentar lagi akan memasuki masa-masa Jumat Agung, Minggu Sengsara, dan Pasca. Bagaimana kesetiaan kita, ketulusan kita, niat kita, iman kita, dalam mendengarkan firman Tuhan, melalui renungan, almanak, kotbah, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu Saudara-Saudara sekali lagi, alasan untuk tetap menyendengkan telinga kepada firman Tuhan, adalah supaya kita hidup. Nah, ini juga menghantarkan kita, memasuki bulan yang baru. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita melihat, ya, kita melihat janji Tuhan kepada kita, melalui hambanya Daud. asini roha seliling-lilingna, dilehot dibata, tunaposona, si daun, soni manang tuh hita, dibagasan Kristus, Yesus Tuhan. Atau, ngamang enak, mari, tetaplah setia untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita, beroleh kasih karunia yang dari Tuhan, dan janji Tuhan, digenapi dalam kehidupan kita. di pasu-pasu Tuhan Tuhan, Tuhan Muhammad, sedariun, bangula, ulaut tamar, tuaduakana tumangihun, hata didiwata, jala, naubiopsa. Amin. Terima kasih.